Halo, kembali lagi di tutorial Linguistic Corpus. Saya akan membahas sekarang kenapa tagging, anotasi seperti ini penting. Yang pertama, tentunya apabila kita memiliki banyak dokumen dan ada banyak judul di situ, dengan adanya penanda title seperti ini, kita bisa mencari semua teks yang ditandai dengan title untuk mendapatkan semua judul di dalam dokumen atau dalam korpus yang kita miliki. Begitupun juga dengan elemen lain yang ditandai, ataupun teks lain yang ditandai dengan elemen-elemen tagging seperti ini. Jadi misalnya kita ingin mencari author-nya siapa saja, dan judul yang dihasilkan oleh author tersebut apa saja. Jadi informasi tagging ini sangat bermanfaat. Dan itu untuk hal metadata. Jadi kita bisa tahu misalnya apakah, misalnya kalau kita menganalisis jenis atau pemakaian bahasa tertentu berdasarkan offer-nya, ataupun berdasarkan kategori cerpenya misalnya, kita bisa me-extra informasi itu karena kita memberikan tanda, anotasi terkait siapa penulisnya untuk suatu teks korpus tersebut. Dan apabila kita melakukan anotasi juga terhadap misalnya kata di dalam body text-nya ini, kita bisa melakukan pencarian di angkong misalnya, untuk mencari semua verb atau kerja yang memiliki active voice prefix small. Jadi sekilas saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan angkong yang akan kita bahas nanti untuk memproses korpus yang di tag. Jadi misalnya kita menuju ke global settings di angkong, kemudian kita pilih di sini filenya agar kita bisa menggunakan XML, jadi kita pilih all saja. Kemudian kita klik apply, nanti ini bisa Bapak-Ibu teman-teman lihat selanjutnya. Kemudian kita open files, dan kita pilih files tadi yaitu yang ini, t-header mini example mini, yang sudah saya update ya, mungkin ini berbeda dengan yang ada di OAS yang Bapak-Ibu sudah teman-teman unduh. Klik open, dan kalau kita menuju ke file view dari angkong, kita klik di sini file yang baru kita load, kita lihat ada tag-nya, ya tag-nya ada di sini. Oke, dan kalau kita melakukan pencarian dengan ini misalnya, title begitu, akan muncul tag-nya seperti ini ya, tidak rapi. Dan tentunya angkong mengizinkan kita untuk di global settings untuk hide the tags, menyembunyikan tags-nya, tapi masih bisa kita gunakan untuk pencarian. Ya, hide tags, tapi tags ini masih bisa kita gunakan untuk pencarian. Klik apply, dan kalau kita menuju file view, klik lagi file ini, tag-nya hilang. Oke, hanya body text-nya saja. Tapi kita bisa menggunakan informasi tagging yang tadi, untuk melakukan pencarian. Misalnya kita mencari semua kata-kata dengan prefix me, oke, kalau kita copy ini. Di concordance misalnya kita bisa cari itu, kemudian dipilih apa saja, klik start, boom. Ini dia semua kata dengan me, yang ditandai di korpus, tanpa mengikutkan tag-nya. Jadi, kegunaannya sangat luar biasa, tag ini, dan tentunya memang tidak mudah, dan memerlukan waktu untuk melakukan tagging. Baik, sekian ulasan ringkas terkait kenapa tagging, dan juga anotasi terhadap korpus itu penting. Terima kasih, dan sampai bertemu lagi.